Hey guys, kita kembali Nobar MPL ya Ini udah nyampe babak gugur antara RRK melawan Aero Wolf Kalo gak salah yang kalah gugur, atau gak masuk ke lore bracket gue gak tau juga Langsung aja guys, kita gaskin ya kan Yoi, pake lagu inian, lagu yang Lagu turnamen yang menegangkan gitu Yoi, idih Oke kita liat disini guys, Lemon menggunakan ciplock Yang bakal sakit banget di late game Cuman gampang diciduk sih ya, kelemahannya si ciplock sih gampang diciduk sih guys Dia head to head sama Watt ya Kalo Watt itu, Parsia masih bisa kabur guys, pake mode burung Masih bisa kabur pake mode burung gitu guys Dan gue gak tau kenapa, godlannya sekarang diisi sama Mage guys ya Jadi MMnya yang ngegeser jadi hyper gitu Biasanya godlannya tuh MM ya Tapi ini ya meta pro player lah guys Dan meta 2 support gak ada disini I don't know, mungkin lagi gak dipake Mungkin lagi gak cocok dipake 2 support Mungkin karena side nya MM ya, tipis Jadi kurang tank kalo misalnya pake double support di midnya Mungkin kalo pake double support harus kiri kanan harus tebel darahnya guys Ini side RRQ sebenernya tipis-tipis sih Gak juga ya, BN-nya R7 agak tebel lah Oke disini kena ciduk satu orang Fredo, apakah akan terpongkeng? Oke terpongkeng disana guys Fredo guys Rotasi yang sangat cepat dari RRQ R7 Yowie, gila gila BN sih memang rotasinya cepat sih guys Dan BN sih pasti pake item-item tank gitu sih Semi-semi tank gitu sih Yang bakalan susah banget diciduk sih, pasti licin-licin gitu lah Tapi guys kalo gue liat sih di early Menang dari Ganttix ini guys, hero-hero nya Disitu ada Granger, ada Selena yang kuat gitu di early nya coy Chow juga kampret sih ciduk-ciduknya Ya kita liat lah, ini match masih 50-50 guys Gak ada yang tau guys Buset deh Diciduk-ciduk sama Granger guys ya Langsung segitu guys sederahnya Eh Grangernya pake skin ini gak? Skin terbaru gak tuh? Skin legend Kalo gak salah legend guys Gak pake skin legend anjay Botol kenapa gak pake skin legend dia? Dia pake skin ini yang kolektor guys Padahal skin legend OP banget loh Oke disini celik-celik turtle guys Ada pertarungan dari RRQ Dan ternyata itu adalah Beth dan Albert Disana kena Beth guys yang maju duluan Albert tetap pongking Dan tidak ada retri dari RRQ Dan akhirnya disini Ganttix mendapatkan Ya mendapatkan turtle guys gokil Si Botol dapet Tapi pertarungan masih terus berlanjut Tep dibunuh lagi YV mati, 2 orang mati Dan Botol juga harus mati Gila 2 sama Dan RR7 kayaknya harus mati juga disini guys Kena ciduk guys Buat 3 orang Gila Wat jauh banget rotasnya Co Sampai ditinggalin Godlandnya guys Dan Lemon masih yang mana-mana aja Tak peduli lah aku lah Aku mau Farming lah Aku Oke kita lihat di atas Lemon masih bertarung sama Chow Langsung diisi guys Keren ya Jadi kalau ditinggalin sama Oh ininya Sama yang isi Diisi sama yang lain gitu guys Oke kita lihat Wah kayaknya Lemon Lihat tuh guys Di atas bahaya banget tuh Posisinya ada Chow Ada Parsha Tep 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 Wah kena geng bener Chow Lemonnya pake flicker lagi guys Wah kena geng bener-bener Lemon Lemon kena geng guys Ada 2 offline di atas Kaget itu RRQ Chow Wadaw 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 Kita lihat disini Apakah berhasil ya RRQ Ini Yeve Amanya Parsha udah kayak head to head banget Chow Yeve Parsha udah kayak head to head banget Anjir Kita lihat nanti Siapa yang paling kuat Cuman entah kenapa guys Gue kalau ngeliat ini Yeve Kayak Kayak lemot gitu Hero lemot gitu guys Kalau Parsha kan Buang Buang Kalau dia kayak Tut 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 Iya Tut 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 gitu Kayak kurang demennya sih gue Hero nya sih Tapi sakit sih Oke Albert dapet disitu Tapi gold sudah mulai Mengarah ke arah genflix ini guys Gold nya guys Gold nya sudah mengarah ke genflix Put 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 Kita lihat Vin Mau kemana Vin Buka buka map Apakah sudah siap core core nya Kita lihat Fredo juga Apakah diciduk WAH Diciduk dia yang mati guys Cakep ini Ini cakep nih baru nih GG nih Gila 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 Mantap 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 Sidukan yang sangat mantap Itu kalau pro player gitu guys Gila gitu Kalau eksekusi itu 1 detik 2 detik Mau tank pun mati guys Itulah pro player Bukan di gameflix doang Kayaknya semua tank tuh Begitu guys Hati hati gitu kan Meleng dikit pala Ilang Kalau udah turnamen gini Kita lihat Turtle Apakah dapet si botol Albet LON BOTEL WOY Botol ternyata yang dapet guys Gila Ternyata Albet Ternyata Tidak Indomaret lah ya Karena pro lawan pro guys Kalau gue biar Indomaret guys Finn Dan Ya Satu-satu harus tumbang guys Lapu-lapu disana Tadi badanin guys Emang Yang tebal Lapu-lapu sama Chow sih Yang harus open sih Emang dia berdua Yang bisa open guys Gila Tapi kena ciduk lagi Lemon 2-0 Kena Kena lele-nya guys Ini RRQ Ya Ya udah gapapa lah Masih match 1 ya guys Base of 3 lah ya Masih ada match kedua lah RRQ lah Masih bisa lah By the way guys By the way Gue ini tadinya Gak mau niat ini guys Gak mau niat Liat ini Pemenangnya siapa Gue kan recordnya agak telat ya kan Bangun sore Bulan puasa gitu kan Agak telat ya Udah buka guys Gue buka puasa dulu Jadi guys Gue tadinya gak tau Siapa yang menang nih RRQ Lawangan Aerowall Tapi pas gue liat IG Ada yang spoiler gitu guys Hasilnya Kampret Kampret Gue jadi tau Tapi gue jadi menarik sih Gue pengen tau Jalan di pertanian gimana sih Tetep gue menarik guys Penasaran parah gue Oke 48 posisi Rinasmi Rinasmi Freddo Udah ada backup Backup dari Genflik Siapa yang akan mati Disini guys Siapa yang akan ada Pertumb Cakep banget Jok مش Sken caunya Coo Sken cao Pun Coutang Coutang Teng Finn Clay Wah Hampir kena tuh Leleải nya guys Wah Atasnya free dong Partia nya Atasnya free dong Tuh Partia Tower Masih sama-sama Air Tower mid Udah kalah ya RRQ Udah kalah ya RRQ Towernya Posisi juga 48 nih Gimana epic comeback ya guys Kita lihat guys Apakah dia bisa epic comeback guys Kita gak tau juga Freddo udah buka map jauh banget loh disitu Culik-culik Tuk Coba maju tuh tadi tuh Gak mau maju ya Gak mau maju ya Dia mau nge-bat aja ya Biar turtle-nya aman guys Biar ternyata mau fokus nge-tartle guys Pro player guys Yang penting turtle guys Kita lihat Retri-nya Weh dapet lagi Ini Albert kenapet co Lagi puasa ke Albert Tiga kali gak dapet loh co Aduh Ini bakal jadi bencana ini guys Pro player RRG ini guys Si botol kampret banget anji Retri-nya guys Gila ya Gila 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 Bet 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 Dapet bawah sih Ini udah pasti dapet sih Susah sih Udah menang setup sih Menang posisi Ini Ya Udah mulai dikandangin perlahan ini guys Tower pertama semua udah mulai jebol ini guys Buffs juga udah mulai diambil-ambilin Ini RRG harus comeback sih guys Gue gak tau caranya mereka comeback gimana Kita liatnya nanti Oke berhasil pulang Ngerin asminya Gila Tank-nya tuh tank semi-tank guys ya Freddo 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 Bot 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 Gak peduli guys Arkara manapun guys Anjing sakit banget Anjing itu parsya Anjing emang itu hero anjing Satu kali kena doang Loh cetosan loh Langsung mati loh Si lemon loh Ya emang lemon tipis sih Magis sih Cuman tuh damage gak logis juga Dari seorang parsya guys Gue kira tadi berhasil lolos Tapi kena efek Efek bakar-bakar gitu Kayaknya tuh guys Kayaknya kena efek bakar gak sih guys Tadi guys Coba kalian komen guys ya Gila 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 Lemon Gak ada obeng gitu Tapi ya kalau di turnenya gini Kalau gak bisa kabur Sedikit susah sih guys ya Kalau kita lihat Dari hero-hero game flicks Sedikit banyaknya Masih bisa survive gitu kan Selena masih bisa ngedas-ngedas dikit Terus itu masih berubah jadi burung Masih ada bisa kabur lah hero-heronya lah Sedangkan di RRQ itu YV sama Chiplok Cuma modal flicker doang Kalau flickernya cooldown Udah gampang buat di Ciduk gitu boy Istilahnya susah kabur Hero-heronya guys Coba kita lihat deh Nanti gimana nih Gue gak tau lah Kenapa mereka Ngedraftnya begini Coba kalian yang Vetrack ML Coba kalian Comment guys Di bawah guys Ngedraft dari RRQ Kenapa seperti ini guys Karena gue jujur Gue gak tau guys ya Buat apa ya gitu Chiplok Vin Si Yefei itu Buat-buat apa gitu Head-to-headnya Kenapa Gue udah gak belajar gitu Karena mengepik itu Udah kebanyakan hero-nya guys Udah Yaudah lah Pokoknya mainnya lah Bos Wah Ini 5-11 ini guys Udah goldnya 20 Udah kalah 7 ribu lagi boy Tower lama-lama dikurungin boy Udah menang resource Menang resource Menang posisi Ini bakal jadi susah banget gitu Kesempatan comebacknya tuh Di bawah 50% RRQ ini boy Kemungkinan chance menangnya ya Kemungkinan menangnya udah di bawah 50% ini Kita liat Apakah Genflix melakukan blunder guys Kalau Genflix melakukan blunder Ini akan Jadi epic comeback dari RRQ ini guys Kita liat Albert Lele-nya gak ada yang kena Jadi hero-nya hero-hero ciduk ya Kalau kita liat dari Genflix ya Chow Iya kan Di perang pun sebenernya lumayan kuat Si ya ada si Lapu-lapu Lapu-lapu kan hero-hero war Hero war Makin rame makin seru Kita liat mulai dikit Tep Tep Lemon Apakah akan kebakar Enggak 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 ternyata What ditendang ke depan guys Kayak gue guys Chow-nya guys Jadi tidak masalah sebenernya Chow Nendang ke depan Tapi yang jadi masalah temen-temen gue tuh Tidak paham Ketika gue nendang tuh harusnya disambut Tadi dua kali loh Fredo Nendang ke depan loh Pas si Lemon mati tadi Di atas sama yang tadi Nendang ke depan Padahal tadi nolongin temennya nih Anjay Anjay Aduh RRQ RRQ Gimana nih RRQ ini Gimana ini comebacknya nih RRQ ini Gimana nih guys Waduh botolnya udah menang Aduh 3 orang gitu Lihat goldnya guys Paling atas Halfline sama side-nya udah menang Si botol guys Udah Kalau udah kalah gold Udah otomatis kalah damage guys Itulah Prinsip Mobile Legends Anda kalah gold Pasti anda kalah damage Gitu guys Jadi mau perang pun susah guys Udah kalah item Gitu kan Kalah item Kalah damage Kalah level Susah gitu Mau perang Ini lagi kalah level nih RRQ ini harus Harus jadiin item dulu lah Apa dulu harus nahan nih Tapi kayaknya lordnya Bakal buru-buru Dia dapet diri guys Sama Genfrix Di atas yang ini Nazmi Apa mau ngebite Enggak Enggak Langsung dia mau lindungin Karal Lord Ini frontline-nya nih Lapu-lapu sama Chow ini guys Lapu-lapu sama Chow ini Frontline-nya nih Kita lihat Apakah dia berhasil melindungi Pasti kan Lapu-lapu sama Chow itu udah kayak tank Selebihnya Selebihnya 2 magi Iya sih Emang harus 2 magi sih Biar temeknya ini ya 2 magi 3 fisikal ya Biar mantul ya Gak ada perlawanan Chow RRQ mau maju juga takut Di kill lagi Takut perbedaan gue Makin jauh gitu Jadi mendingan RRQ Nahan kayaknya nih guys Sekarang belum menit 12 juga Tapi kita lihat Apakah ini akan jadi Pertarungan yang kuat Apakah YV disini bisa menahan Karena yang bisa menahan Di high ground tuh YV Ciplok mungkin bisa Eh Bene juga kuat sebenernya Bene Nahan-nahan Nahan high ground Ultinya juga sakit kan Bene Harusnya sih Masih bisa nahan lord Harusnya secara matematika Masih bisa nahan lord Apalagi dari seorang RRQ kan Yang skillnya Gigi-gigi-gigi semua Yang kan juara mulu gitu boy Gila ini tekanan Ada pada RRQ sih guys Karena RRQ ini harus juara gitu Sedangkan game fix Yang mainnya santai aja gitu kan Orang gak diunggulin gitu Underdog Bot Itu mati sama Parsya coy Anjir Parsya nya Parsya nya nge-back up guys Jadi Si RRQ mau nahan high ground Tapi Parsya nya udah Cetap 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 Siapa yang mau nahan Ayo kuat-kuatan gitu Menang gold sih Wattnya sih sakit banget coy Sumpah coy Ini Parsya kalo udah ada ulti lagi Gak sati-hati sih guys Nih liat Parsya nih Gue lagi fokus Tep 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 Tuh kalo liat tuh Tuh kalo liat tuh 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 Buset Nge-burst ampun coy Nge-burst banget coy Udah N N coy N coy N coy N 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 Oke oke Ini seharusnya N Oke Match pertama dimenangkan Sama Si ini guys ya Arrow Wolf Kita akan lanjut di match kedua guys Oke thank you buat semua yang nonton Jangan lupa sub break Oke Jangan lupa subscribe Bye selamat menikmati